Hai Sobat Lezies, gimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun untuk kalian semua. Dalam kondisi yang masih pandemi seperti ini, kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman ataupun saudara terdekat kita sehingga menjadikan mood kita sedikit menurun. Karena itu kita butuh satu asupan energi yang bisa membuat mood kita menjadi lebih baik. Nah Sobat Lezies, di video kali ini kita akan mengulik satu resep sajian yang manis yang bisa membuat mood kita menjadi lebih baik, yaitu Lokma atau Lukumades. Langsung saja, yuk kita kulik. Pertama kita buat sirup lemonnya terlebih dahulu, yaitu 2 gelas air putih yang kita masak dengan 2 setengah gelas gula pasir. Kita masak hingga air mendidih dan gula menjadi larut dan cair. Setelah gula mencair, kita masukkan irisan lemon dan kita aduk dan kita tunggu kita masak hingga air mendidih. Setelah itu kita matikan api dan kita sisihkan dan biarkan sirup menjadi dingin. Selanjutnya kita membuat adonan Lokumadesnya. Di sini ada 4 gelas tepung, terigu, kemudian 1 sendok teh garam. Selanjutnya ada 1 sendok makan gula pasir. Selanjutnya kurang lebih 8 gram pengembang roti. Kita aduk dulu dan kita ratakan dulu adonan keringnya. Kemudian setelah adonan kering tercampur, kita tuangkan 2 gelas air hangat atau sekitar kira-kira 300-400 ml. Kita adonin atau kita campur bahan-bahannya hingga semuanya bahan tercampur, larut menjadi satu. Karena dengan bis agak sedikit susah mengaduknya, saya tukar dengan pakai spatula untuk mengaduk adonannya. Agar tepung yang ada di bawah bisa tercampur dengan baik. Setelah adonan tercampur rata, kemudian kita tutup dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah adonan kita istirahatkan, selanjutnya kita bisa langsung goreng adonannya. Kita siapkan pan atau kalian juga bisa pakai wajan. Kemudian kita beri minyak yang agak banyak, supaya ketika menggoreng adonannya bisa tenggelam ke dalam minyak. Kita olesi tangan kita dengan minyak, supaya adonan tidak lengket. Selanjutnya kita cetak adonan dengan cara seperti kita membuat bakso, seperti ini. Dan jangan lupa, sendoknya juga kalian olesi minyak. Kita cetak adonan kita bulat-bulat seperti bakso, dan kita masukkan ke dalam minyak yang tadi sudah kita siapkan. Saya disini apinya saya nyalakan sangat kecil, karena supaya minyaknya panas secara perlahan-lahan. Kalau api besar, minyak langsung panas, jadi adonan yang kita goreng akan mudah gosong luarnya, sedangkan dalamnya tidak matang. Setelah adonan lokma masuk ke dalam minyak, kalian bisa sedikit besarkan apinya ke arah sedang. Dan kita goreng adonan lokma hingga matang dan berubah warna menjadi coklat keemasan. Dan ini lokmanya sudah matang dan sudah berubah warna menjadi coklat keemasan. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Seperti ini penampilannya. Dan ini air lemon yang di awal tadi kita siapkan. Saya masukkan gorengan lokma yang barusan matang ke dalam air sirup lemon. Karena gorengan lokmanya masih panas, dia akan menyerap air lemonnya dan sehingga memberikan rasa manis dan juga segar dari rasa lemon. Tidak perlu terlalu lama, kita mencelupkan lokma yang kita goreng tadi ke dalam air lemonnya. Selanjutnya kita tiriskan di dalam wadah dan untuk menikmatinya kalian bisa masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu. Supaya lebih dingin dan lebih segar ketika dinikmati. Kita terus goreng adonan yang masih ada dan masih tersisa. Dan inilah hasilnya Sobat Lezis. Di sini ada yang sudah saya beri gula lemon. Ini yang sudah saya beri gula lemon tadi. Dan selanjutnya yang masih original, yang saya belum beri perasa apapun. Tapi sebenarnya ini sudah enak ketika dimakan seperti donat. Di sini saya akan beri coklat raspberry. Saya oleskan atau saya siramkan di atasnya. Selanjutnya untuk yang lainnya, saya beri olesan atau saya sirami dengan coklat cair di atasnya. Dan inilah hasil kreasi kita kali ini. Sajian Lokma Lukumades yang Endes. Semoga bisa menjadi inspirasi kalian untuk membuat cemilan manis. Oke Sobat Lezis, terima kasih banyak sudah menyimak video kita kali ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan juga subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu di Kulik Resep Lezis di video yang lainnya. Terima kasih telah menonton!